Ya, Amerika Serikat kini mengucurkan jutaan dolar investasi serta sederet aturan untuk menjengkel China dalam pengembangan industri kecerdasan buatan. Namun, upaya AS dinilai tidak membantu perkembangan yang sehat bagi industri teknologi AI. Kata perwakilan China untuk PBB menyebut, upaya pemerintahan Joe Biden justru akan menimbulkan perpecahan dalam hal tata kelola global. Bulan lalu, AS mengeluarkan rancangan peraturan yang melarang atau mewajibkan pemberitahuan atas investasi tertentu dalam AI dan sektor teknologi lainnya di China. Biden berdali teknologi AI yang dikembangkan China dapat mengancam keamanan nasional AS. Resolusi PBB tersebut menyerukan kepada komunitas internasional untuk menyediakan dan mendorong lingkungan bisnis yang adil, terbuka, inklusif, dan non-diskriminatif di seluruh siklus hidup sistem kecerdasan buatan yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya. FU mengatakan tindakan AS tidak mendorong lingkungan bisnis yang inklusif dan dia meresak pemerintahan Biden untuk membatalkan keputusannya. Terima kasih telah menonton! As you know, our position, we are firmly opposed to these sanctions. And actually, this resolution, if people are true to the content of this resolution, it says that it is important to foster inclusive business environment. We don't think that the U.S. actions taken, as you have mentioned, is along that line. And so we do urge that the U.S. will lift these universal sanctions. And again, coming back to the fragmentation issue, we don't believe that what the U.S. government's position or decision will be helpful to the healthy development of the AI technology per se, and will, by extension, divide the world in terms of the standards and in terms of the rules governing the AI. We do believe that it is important to be inclusive on this matter.